yang pasti mereka pun langsung atu jikong dan yo yo apa kabar ya ting beriki admin penting ngerangkum alur cerita anime yang banyak kalian tungguin nih ya yaitu kimin 0 episode 5 sampai 7 lah kenapa cuma 3 episode ya karena keburu rek kalian nungguin dan admin masih belum upload sama sekali selama ini hehehe maaf banget maka dari itu tuh seperti biasanya pencet nobel subscribe bagi kalian yang baru datang ke channel ini dan pencet like share ke teman-teman kalian dan mari kita katakan passwordnya bersama-sama 1 2 3 kepenyel seng kisah 5 sepulang sekolah mereka mampir ke cafe sambil mengerjakan PR Runa disitu Runa membahas tentang cowok terakhir dan Runa membayangkan kalau cowoknya terakhir itu adalah Ryuto sebab Runa yakin Ryuto akan menjadi orang yang terakhir dibandingkan cowok-cowok buaya disana sini sama admin aja hehehe alhasil Ryuto yang mendengarkan pernyataan itu langsung salding dong kebeseng hehehe dan suasana diantara mereka berdua langsung menjadi canggung nah kemudian saat pulang Runa mengingatkan Ryuto kalau minggu depan adalah perayaan satu bulan mereka berpacaran untuk itu Runa mengajak Ryuto pergi ke pantai sontak lah Ryuto langsung neuron activated dan langsung menerima ajakan tersebut kapan lagi ya kan nah kemudian kita melompat saat mereka melihat hasil nilai ujiannya kebanyakan dari mereka sangat senang sekali nih karena nilai ujian mereka lumayan naik termasuk si Asep dan si Samsul ini nah lalu selesai dari kamar mandi Ryuto dihadang oleh Korose supaya mau membantunya belajar akan tetapi dengan berat hati Ryuto menolak karena ia sudah punya janji mengajari Runa bahasa Inggris tapi Korose tidak menyerah begitu saja dengan meminta pas liburan musim panas nanti akan tetapi Ryuto juga tidak bisa nih karena harus mengajari Runa tentang matematika nah karena tidak berhasil juga Korose hanya minta ID lainnya saja dan dengan berat hati Ryuto memberikannya lalu kita melompat saat Ryuto menunggu Runa di stasiun tapi Ryuto mendapatkan tusen dari Korose nih supaya di tanggal 23 nanti membantunya belajar akan tetapi Ryuto melupakan masalah ini karena ia lebih fokus terhadap Runa yang sudah datang dengan outfit cantiknya nah singkat cerita sesampanya mereka di pantai disitu Ryuto hanya bisa melamun nih karena cewek seperti bida dari ini adalah pacarnya adil juga wawik alhasil muka Ryuto langsung memerah dan Runa langsung mengajaknya bermain nah di pantai sebelum mereka bermain Runa meminta tolong Ryuto nih untuk mengoleskan tabir surya di bungkungnya secara detail gak apa-apa menerak sesuatu tali ya kan tali apa bang? tali anurek nah untuk mengalihkan pemikiran brutalnya Ryuto pun langsung menghitung perkalian mulai dari 1x1 sampai 1x10 nah selanjutnya mereka bermain bola pantai sambil bersenang-senang bersama dan dilanjutkan dengan berenang bareng dan nah saat istirahat Ryuto tiba-tiba menyatakan baju pantai yang Runa kenakan sangat cocok sekali yang mana itu membuat Runa langsung salding dong kenapa gak pirang dari tadi? ya meskipun begitu Runa sangat senang kok dan menceritakan kalau ia sudah berkali-kali mencoba bagian renang yang cocok untuknya bahkan temannya sendiri jengkel dong dengan dirinya nah selain itu Runa juga menunjukkan kalau ia mengecat kuku supaya cocok dengan baju renangnya dan hal itu sangat imut banget dong menurut Runa akan tetapi di sore harinya saat mereka akan pulang eh ternyata hujan turun teras alhasil mereka terpaksa harus menginap di hotel nah setelah mengabari orang dua masing-masing kalau mereka akan pulang besok mereka pun langsung memesan hotel di sana dan dikarenakan dua kamar itu sangat mahal terpaksa deh Riyoto harus memesan satu kamar saja dan pihak hotel juga tidak melarang mereka nih nah kemudian Riyoto menyuruh Runa mandi dulu supaya ia tidak ketinginan dan soal dirinya tidak usah diurusin nih karena ia seteng tidak baik-baik saja karena harus mempertahankan imannya dan juga menahan hawa nafsu saat menginap bersama Runa di satu kamar nah kemudian Runa datang setelah mandi dan menyuruh Riyoto untuk segera mandi juga karena bak mandinya sangat lumayan enak nah setelah itu mereka pun melihat prediksi cuaca di keesokan harinya untungnya diramalkan cuaca akan cerah besok dan di situ Riyoto menyatakan kepada Runa kalau Runa menjadi terlihat agak lebih muda dan imut jika tidak memakai nap alhasil Runa pun langsung salding dong kepesing nah selanjutnya mereka bersiap-siap akan tidur akan tetapi setelah mematikan lampu eh mereka berdua tidak bisa tidur dong dan tiba-tiba Runa menawarkan hal anu-anu lululululululululululululululululululuk agak bahaya tah akan tetapi Runa bilang apakah Runa tidak merasa keberatan ya ini karena Runa sungkan sih Kepada Ryoto karena membuat Ryoto Menunggu tapi ia menceritakan Kalau Ryoto adalah orang spesial baginya Dan dia pertama kalinya Merasakan hal yang belum ia pernah rasakan Bersama orang lain dan Satu bulan ini membuat dirinya lebih Merasa hidup nah karena Ryoto mengerti kalau ini cuma menawarkan Diri Ryoto memutuskan untuk Tidur saja mungkin di suatu saat Saja di saat mereka berdua Sama-sama ingin melakukannya Sebab laki-laki sejati itu berpikir Kedepannya tanpa harus meyakiti Hati seorang wanita Tapi Runa punya keinginan nih Yaitu memeluknya Dan dengan senang hati Ryoto Langsung menurutinya waduh admin juga Mau woy Disitu Runa menyatakan kalau ia tidak Sabar menunggu perayaan dua bulan Mereka dan semoga Mereka tetap seperti ini Lalu mereka berdua pun tidur Bersama sambil bergandengan Tangan di sisi lain Kurose masih menunggu jawaban dari Ryoto nih Tapi ingat Kamu bukan prioritasnya Dan singkat cerita Ke keesokan harinya Mereka berjanji Bertemu di bulan depan lagi Akan tetapi Saat berjalan menuju ke rumah Tiba-tiba Ia bertemu dengan Nicolo Nah disitu Nicolo langsung Membawanya ke dalam restoran Dan menyuruhnya Untuk segera makan Sambil bertanya Bagaimana Kenjannya bersama Runa Nah disitu Nicolo menjelaskan Kalau Runa itu orangnya Jemburuan Bukan jemburuan Seperti cewek biasanya Tapi jemburuan Dengan rasa kasih sayang Akan tetapi Nicolo mengungkapkan Kalau Runa punya tembok kutukan Dua bulan Apa itu bang? Sebab beberapa mantan pacarnya Akan selingkuh Sebelum dua bulan pacaran Kalau tidak Hubungan mereka akan putus Sebelum melewati Dan setelah melewati Dua bulan itu Makanya Runa sangat menantikan Perayaan dua bulan jadiannya Nah disitu Ryoto berjanji Tidak akan melakukan Hal-hal yang membuatnya khawatir Dan juga Akan terus menyayanginya Lalu saat Melanjutkan Perjalanan pulang Ryoto mendapatkan Panggilan dari Gorose nih Tapi dia mendengar Suara Runa Yah disitu Runa mengungkapkan Kalau ia Bertemu dengan Gorose Dan sekarang Ia berada di rumah Ibunya Dan karena ponselnya Baterainya habis Makanya ia meminjam Punyanya Gorose Nah disitu Runa ingin Berbicara Berduaan Kepada Ryoto Dan menyuruhnya Untuk segera ke sekolah Akan tetapi Ryoto masih mengantuk nih Tetap Runa menyuruhnya Untuk mengusahakan datang Dan singkat cerita Sesampainya di sekolahan Nah disitu Runa mengungkapkan Kalau ia ingin Melakukan hal itu dong Waduh Sontaklah Ryoto kaget Sebab perasaannya Langsung berubah Dalam sehari saja Apalagi Melakukan itu Di tempat Seperti ini Kisah 6 Akan tetapi Saat mereka berpelukan Ryoto menyadari Kalau di depannya Ini bukan Runa Karena dia Sudah merasakan Berpelukan Dengan Runa Sebelumnya Yang akhirnya Terungkap deh Kalau dia adalah Korose yang menyamar Sontaklah Ryoto bingung Kenapa Korose Melakukan ini semua Ya karena Korose menginginkan Ryoto Dan supaya bisa Degak dengannya Ia pun berpura-pura Menjadi Runa Korose bersedia Memberikan pengalaman Pertamanya Tidak seperti Runa Ya meskipun Korose tidak menjadi Pacarnya Tapi Ryoto harus Mau melakukan Anu-anu Kepadanya Lah jiri maksa Tapi dengan iman Yang kuat Dan cinta sejati Ryoto menolak Akan tetapi Saat suasana Menjadi canggung Satu sama lain Tiba-tiba Terdengar suara Seseorang Yang ternyata Adalah Pak Sapa Ya Pak Sapa Mendengar Kalau ada suara Di gedung olahraga Maka dari itu Ia pun memeriksanya Dan untungnya Mereka berdua Sudah kabur Dari sana Nah sekarang Mereka berpindah Di taman Korose mulai menjelaskan Apa yang terjadi Dan Ryoto Ingin bertanya Satu hal Yaitu Apakah tujuan Korose Memanggilnya kesini Untuk balas dendam Kepada Runa Tapi Korose Membantah Melayankan Karena menyukainya Dan Korose Hanya ingin Melakukan hal itu Dengan Ryoto Saja Sebab Cintanya Itu mulai muncul Di saat Ryoto Memarahinya Tentang rumah Runa Karena Ryoto Adalah Laki-laki Pertama Yang langsung Menghadapinya Secara langsung Dan soal Kejadian tadi Aslinya Ryoto Tidak menolak Bukan demi Runa Melainkan Demi Korose Itu sendiri Korose Tahu Tentang itu Tapi ia Tidak bisa Menahan Perasaannya Dan tidak Tahu Harus Melakukan Apa Karena Ini adalah Pertama Kalinya Baginya Jatuh Cinta Kepada Seseorang Namun Ditolak Dan Akhirnya Korose Merasakan Betapa Sakit Hatinya Seseorang Yang Ditolak Seperti Ryoto Di Waktu SMP Dulu Makanya Korose Sangat Meminta Maaf Atas Kejadian Dulu Lalu Kita Melompat Ke Kesokan Harinya Ya Mereka Semua Sekarang Mengosipi Ryoto Lalu Datang Kedua Temannya Si Asep Dan Si Samsul Yang Memberitahu Kalau Ryoto Sudah Dibicarakan Oleh Orang Orang Tentang Perselingkuhannya Dengan Korose Nah Saat Kejadian Kemarin Di Taman Ternyata Ada Seseorang Yang Membut Mereka Berdua Lalu Korose Datang Makanya Ryoto Langsung Meminta Penjelasannya Apa Yang Telah Terjadi Apakah Ini Perbuatannya Akan Tetapi Korose Membantah Kalau Ia Tidak Melakukan Hal Yang Menjidikan Itu Makanya Korose Meminta Maaf Nih Karena Sudah Membuatnya Masuk Kedalam Rumor Ini Lalu Saat Akan Masuk Keklas Korose Menyatakan Kalau Saja Ia Dulu Menerimanya Mungkin Ryoto Akan Berbacaran Dengannya Sampai Sekarang Akan Tetapi Pernyataan Itu Didengar Oleh Mereka Berdua Termasuk Juga Runa Yang Langsung Kaget Sebab Sebelumnya Ryoto Belum Pernah Menceritakan Soal Cewek Yang Menembaknya Waktu SMP Dulu Maka Dari Itu Runa Menyadari Itu Pun Merasa Sini Dan Langsung Pergi Dari Sana Dan Soal Handphone Yang Yang Pecah Nicolo Langsung Mengambilnya Disitu Ryoto Kebingungan Sendiri Apa Yang Telah Terjadi Tapi Ia Harus Segera Mungkin Mencari Jalan Keluar Masalah Ini Karena Ia Harus Membuat Runa Tidak Menangis Lagi Lalu Kita Melompat Ke Liburan Musim Panas Ya Liburan Ini Sangat Kelam Bagi Ryoto Bahkan Saat Ia Les Ia Masih Sisa Kepikiran Tentang Runa Kesalahannya Itu Lalu Kita Berpindah Ke Samsul Dan Asep Ya Sekarang Mereka Berdua Liburan Di Pantai Akan Tetapi Saat Mereka Istirahat Mereka Mencari Tempat Tongkrongan Dan Mereka Malah Melihat All Yang Tidak Terduga Kembali Ke Kelas Ryoto Mendapatkan Foto Dari Si Asep Kalau Runa Sedang Bersama Jawa Lain Maka Dari Itu Ryoto Langsung Otewe Menaiki Kereta Menuju Ke Pantai Tersebut Dan Sesampainya Di Pantai Itu Ia Langsung Mencari Cafe Tersebut Tapi Setelah Menemukan Cafe Itu Ryoto Melihat Ada Runa Yang Dinalangin Seorang Pria Yang Ada Di Foto Tersebut Namun Tiba Tiba Orang Itu Menyuruhnya Untuk Segera Masuk Kedalam Yang Menganggap Adalah Seorang Belanggan Sontak Mereka Berdua Mempersilahkannya Untuk Segera Masuk Karena Ia Tahu Ryoto Pasti Habis Naik Kereta Dan Laki-laki Itu Memperkenalkan Diri Dia Adalah Paman Runa Yang Bernama Mau Nah Karena Nikolo Ada Kerjaan Ia Pun Pamit Pulang Dulu Dan Mau Juga Akan Melanjutkan Pekerjaannya Sehingga Tinggal Mereka Berdua Saja Dan Soal Runa Kalau Ada Apa-apa Biar Mau Yang Akan Dan Menjelaskan Kejadian Waktu Itu Secara Rinci Mulai Dari Mereka Pulang Dari Pantai Kerusi Bilang Menyukainya Tapi Yang Pasti Ryo Menolak Tapi Kerusi Tetap Memaksa Dan Soal Foto Itu Entah Siapa Yang Mau Tret Maka Tari Itu Tujuannya Kesini Untuk Meminta Maaf Dan Menjelaskan Apa Yang Telah Terjadi Runa Juga Meminta Maaf Sebab Ia Tahu Siapa Lagi Yang Paling Mengerti Soal Perasaan Kerusi Kepada Seseorang Selain Kakaknya Dan Soal Malam Di Taman Itu Ia Tahu Kalau Ryo Sedang Menemani Adiknya Yang Sedang Menangis Dan Sebagai Kakak Dia Merasa Sangat Senang Karena Menghibur Adiknya Dan Soal Pesan Yang Belum Ia Jawab Sampai Sekarang Itu Karena Ponselnya Rusak Dan Sekarang Sedang Diperbaiki Dan Soal Marah Kepada Ryoto Runa Tidak Marah Kok Runa Menjelaskan Sejak Saat Bertemu Dengan Ryoto Runa Sudah Berpikiran Ryoto Tidak Akan Merusak Kepercayaannya Makanya Runa Sudah Berpikir Ketepannya Dan Harus Mengetepi Ini Semua Dengan Kedewasaan Dan Akhirnya Kesalah Pahaman Mereka Berduapun Terselesaikan Lalu Kita Melompat Kemalem Harinya Ya Sekarang Mereka Akan Menginap Di Rumah Runa Dan Keluarga Disana Menyambut Ryoto Dengan Hangat Kemudian Mereka Pun Masuk Kedalam Dan Nenek Tersebut Adalah Ibu Dari Ibunya Runa Lalu Runa Bertanya Kepada Ryoto Apakah Ryoto Mau Tinggal Di Rumah Ini Bersamanya Sampai Liburan Musim Panas Dan Ryoto Mengiakan Ajakan Tersebut Alhasil Runa Menyatakan Kalau Ryoto Akan Pulang Bersamanya Sampai Ia Juga Pulang Dan Mereka Juga Akan Bisa Bekerja Di Cafe Mau Dan Juga Bermain Di Pantai Bersama Sama Kisah 7 Di Bagi Hari Yang Jerah Ryoto Digagetkan Oleh Runa Yang Membangunkannya Yang Sekarang Berada Di Atasnya Dan Tak Menyangka Kalau Kehidupan Ini Sangat Beruntung Sekali Nah Kemudian Mereka Langsung Bekerja Melayani Para Pelanggan Di Cafe Mau Ya Mesipun Agak Gugup Sedikit Tapi Runa Membantunya Dan Singkat Cerita Saat Istirahat Ryoto Mulai Mengerjakan Tugasnya Karena Ia Mendapatkan Kiriman Dari Orang Duanya Namun Disitu Ada Dua Pria Yang Selalu Meganggu Runa Terlihat Dari Ekspresi Runa Yang Sudamua Melihat Mereka Berdua Ryoto Yang Menyedri Itu Pun Awalnya Takut Tapi Karena Demi Pacarnya Dia Pun Memberenekan Diri Karena Mau Sedang Keluar Pergi Berbelanja Dan Setelah Mereka Berdua Sadar Kalau Runa Tidak Sendirian Mereka Pun Pamit Dulu Lalu Bertanya Apakah Dia Bekerja Sampingan Temannya Atau Yang Lain Runa Menjawab Pacarnya Nah Setelah Mereka Berdua Pergi Runa Pun Ngomel Ngomel Karena Kedua Cowok Terus Terus Mendekatinya Dan Ryo Meminta Maaf Karena Tidak Begitu Tanggap Untuk Menyelamatkannya Nah Melihat Ryo Belajar Membuat Runa Irin Karena Di Hari Libur Seperti Bisa sih Karena Keluarganya Mengirimkan Buku Belajar Dan Baju Ganti Nah Disitu Runa Menyemangatinya Mungkin Setelah Lulus SMA Ryoto Akan Masuk Di Baguruan Tinggi Lalu Ia Juga Menceritakan Temannya Nikolo Yang Setelah Lulus Sekolah Nanti Akan Masuk Ke Sekolah Perawatan Buku Meskipun Tidak Bisa Mengandalkan Uang Dari Orang Doanya Tapi Nikolo Bekerja Keras Ingin Masuk Ke Sekolah Tata Busana Tapi Runa Bingung Dengan Masa Depannya Soalnya Masa Depan Runa Masih Belum Tahu Sebab Keinginan Di SMA Ini Sudah Terpenuhi Yaitu Menemukan Orang Yang Serasi Untuk Selamanya Karena Runa Ingin Mencari Tempat Kenyamanan Karena Impian Terbesar Dalam Hidupnya Adalah Ibu Ayah Korose Hidup Bersama Lagi Tapi Itu Mustahil Dan Ia Akan Menjadi Ibu Lalu Punya Banyak Anak Dan Menyayangi Ayahnya Ryo Mengiakan Permintaan Tersebut Waduh Admin Kapan Woy Maka Tari Itu Setelah Pernyataan Itu Ryo Langsung Berfikir Ketepannya Harus Bagaimana Dan Harus Mempersiapkan Semuanya Nah Setelah Mandi Ryo Mendengar Keributan Ditapur Dan Saat Dihampiri Eh Ternyata Runa Sedang Mencari Kentang Sebab Ia Ingin Memasak Semur Kentang Daging Tapi Ryo Mendengarkan Itu Yang Mana Itu Membuat Runa Kaget Karena Ia Ingin Membuat Kejutan Untuknya Maka Dari Itu Mereka Berdua Pun Akan Pergi Memberi Kentang Di Supermarket Dan Singkat Cerita Setelah Berbelanja Mereka Berdua Pulang Sampir Berpegangan Tangan Dimana Itu Membuat Ryo Langsung Nah Sesampainya Di rumah Mereka Berdua Pun Masak Bersama Dan Runa Sangat Senang Sekali Sebab Belanja Bareng Masak Bareng Rasanya Seperti Kemanten Anyer Penganten Barure Bahasa Indonesanya Dan Singkat Cerita Setelah Semur Kentang Daging Itu Jati Ryo Mulai Mencicipinya Nih Dan Ternyata Rasanya Sangat Enak Lalu Mereka Berdua Pun Menatap Satu Sama Lain Di Sisi Lain Kita Diperlihatkan Korose Pulang Dari Perpustakaan Dan Ibunya Memberitahu Kalau Nenek Mengirimkan Tosan Supaya Mereka Berdua Dadang Ke Kampung Halamannya Sebab Festival Tahun Ini Akan Ramai Karena Ada Runa Di Sana Akan Tetapi Setelah Tahu Kalau Runa Membawa Temannya Yang Bernama Rioto Korose Langsung Kaget Maka Dari Itu Ia Pun Langsung Menolak Ajakan Tersebut Dengan Alasan Punya Janji Bersama Teman Sekolah Dan Informasi Itu Sudah Didengar Oleh Mereka Berdua Dan Mereka Yakin Kalau Korose Tidak Ingin Bertemu Dengan Mereka Berdua Runa Menceritakan Kalau Tahun Lalu Ia Tidak Bisa Datang Dan Hampir Dua Tahun Ia Tidak Bertemu Korose Tapi Sekalinya Bertemu Itu Pun Di Sekolah Dan Runa Mengerti Kalau Korose Pasti Jengkel Ketika Tahu Dirinya Sekolah Dengannya Apalagi Sekelas Dengannya Apalagi Runa Tidak Pernah Menceritakan Adiknya Itu Ke Siapapun Dan Kepribadian Mereka Berdua Itu Beda Sekali Mesin Begitu Runa Tetap Menyukainya Dan Ingin Lebih Akrab Dengan Korose Ryo Menyakinkannya Pasti Di Suatu Hari Mereka Akan Akur Kembali Dan Runa Punya Rencana Untuk Mendekatinya Dengan Cara Mulai Sebagai Seorang Teman Bukan Sebagai Kakak Lagi Sebab Jika Langsung Menemuinya Pasti Korose Akan Menghindar Dan Rencana Ini Mereka Sebut Sebagai Operasi Pertemanan Dan Rencana Ini Akan Mereka Mulai Saat Awal Musim Salju Tak Lama Kemudian Mau Pulang Dan Runa Sangat Senang Sekali Ini Sebab Ponselnya Berhasil Diperbaiki Lalu Runa Pun Mulai Membahas Semua Pesan Pesan Dari Temannya Yang Sudah Numpu Nah Supaya Tidak Ketinggalan Trend Saat Ini Mereka Pernapun Langsung Membuat Video Talk Talk Dan Singkat Cerita Dua Minggu Sudah Berlalu Ryoto Mendapatkan Gaji Pertamanya Nih Mesipun Tidak Ada Dalam Perjanjian Tapi Mau Memberikan Ini Karena Telah Membantunya Sangat Banyak Dan Mengungkapkan Kalau Ia Adalah Seorang Penulis Mau Menyuruh Menggunakan Uang Ini Supaya Merayakan Dua Bulan Mereka Jatian Makanya Mau Menyuruh Ryoto Memberikan Kejutan Untuk Runa Makanya Di Sore Harinya Ryoto Mulai Mencari Hatiah Yang Membuat Runa Senang Dan Akhirnya Ia Pun Menemukan Satu Barang Yang Sangat Cocok Dan Gaget Gondong Dengan Runa Yang Memakai Yukata Yang Pasti Sangat Kawaii Lalu Ryoto Juga Memakai Yukata Dan Disore Itu Mereka Berduapun Langsung Berangkat Menuju Ke Pasar Festival Musim Panas Disana Mereka Bermain Tangkap Ikan Lempar Cincin Dan Banyak Lainnya Nah Disitu Runa Ingin Membeli Sesuatu Tapi Sayangnya Barangnya Sudah Terjual Habis Yaitu Cincin Biduri Bulan Dan Singkat Cerita Di Malam Harinya Mereka Pun Mencari Tempat Yang Cocok Untuk Menonton Gembang Api Disitu Ryoto Mengungkapkan Kalau Ini Pertama Kalinya Dirinya Jalan Bareng Bersama Cewek Yang Memakai Yukata Dan Banyak Hal Yang Lain Yang Pertama Kali Ryoto Lakukan Mulai Dari Makan Apel Manis Minum Boba Saat Kencan Dan Banyak Lainnya Disitu Runa Menceritakan Kalau Orang Duanya Adalah Sama Sama Cinta Pertama Dan Ibunya Pernah Bilang Kalau Ibunya Ingin Menikahi Pacar Pertamanya Akan Tetapi Saat Runa Ingin Meniru Itu Tidak Bisa Dan Runa Mulai Menangis Karena Ini Semua Adalah Hal Yang Sudah Ia Biasa Lakukan Dia Merasa Setih Karena Mendengar Ryoto Baru Melakukan Ini Semua Tapi Dirinya Sudah Melakukan Dengan Cowok Lain Dan Runa Ingin Melakukan Semua Ini Pertama Kalinya Bersama Ryoto Makanya Ia Ingin Sekali Menghapus Ingatannya Supaya Mengalami Banyak Hal Yang Pertama Bersamanya Namun Ryoto Mencoba Menenangkannya Dan Ryoto Mengungkapkan Kalau Ia Sangat Senang Sekali Lalu Mengeluarkan Hadiah Untuk Perayaan Dua Bulan Mereka Yaitu Sebuah Cincin Biduri Bulan Yang Runa Cari-cari Tadi Meskipun Ia Tidak Tahu Tentang Hadiah Yang Runa Sukai Makanya Ryoto Mengsal Membeli Hadiah Ini Dan Itu Sontak Membuat Runa Sangat Senang Sekali Nih Karena Hadiah Ini Yang Ia Cari-cari Dari Tadi Runa Menyatakan Berkemu Dengannya Adalah Hadiah Terbaik Selama Ini Lalu Ryoto Mulai Memasangkan Jinjin Itu Di Tangan Runa Dan Mereka Berjanji Akan Melakukan Banyak Hal Pertama Kalinya Karena Sebelum Mereka Berpacaran Dunia Mereka Sudah Sangat Berbeda Jauh Disitu Mereka Berduapun Melihat Festival Kembang Api Yang Mulai Diluncurkan Dan Runa Menyatakan Kalau Ia Ingin Terus Bersama Ryoto Dan Ingin Melakukan Apapun Bersamanya Dan Disitu Mereka Menyatakan Perasaannya Satu Sama Lain Yang Pasti Mereka Pun Langsung Adu Jigong Dan Waduh Episode Kali Ini Pun Bersambung Waduh Ya Tiga Episode Dulu Maaf Banget Ya Kan Udah Enam Hari Admin Didak Upload Ya Ada Satu Alasan Yaitu Disibukkan Di Dunia Real Sumpah Admin Itu Si Ya Tiga Hari Yang Lalu Sudah Buat Anime Yang Kalian Request Satu Season Juga Tapi Maaf Ya Kan Gara Gara Itu Video Ini Delay Banget Ya Kalian Tunggu Ya Yang Itu Anime Anime Satu Season Nanti Aku Pasti Buat Yang Wah Gitu Tapi Ingat Satu Season Itu Lama Banget Coy Gara Sumpah Terima kasih Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Ya Reha Maaf Banget Lo Membuat Kalian Menunggu Lo Dan Maaf Maafkan Admin Tidak Bisa Membaca Komentar Komentar Saat Ini Ya Kan Dan Untuk Pantun Kalian Waduh Admin Cuma Nemu Satu Tuh Uang Sih Ya Gimana Ya Maaf Banget Ya Reha Sudah Berapa Ya Berapa Hari Gitu Admin Menghilang Tuh Maaf Banget Ya 6 Harian Eh 3 Harian Maaf Banget Loh Admin Sekian Dari Admin Terima kasih Yang Sudah Menonton Sampai Akhir Dan Adios Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadadaday Wabarakatuh 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 Terima kasih telah menonton!